Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Asus, yakni Asus Zenfone 7. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Setelah bocoran berminggu-minggu, Asus akhirnya meluncurkan ponsel flagship Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro yang ditunggu-tunggu, melalui acara pembukaan di Taiwan. Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro adalah satu-satunya ponsel andalan tahun 2020 yang menggunakan modul kamera flip-up. Selain itu, Zenfone 7 Pro hadir dengan chipset Snapdragon 865 Plus yang lebih canggih. Fitur menarik lainnya dari seri Zenfone 7 termasuk layar not less dan refresh rate tinggi, baterai besar dengan dukungan pengisian data cepat dan triple camera. Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro memiliki layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan rasio aspek 20x9, resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel, dan kecepatan refresh 90Hz. Fitur lain dari layar Zenfone 7 adalah kecerahan 700 nits, DC dimming, HDR10+, dan perlindungan Gorilla Glass 6. Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro adalah satu-satunya ponsel andalan tahun 2020 yang datang tanpa kamera depan khusus. Pasalnya, sistem kamera flip-up Zenfone 7 bisa digunakan untuk mengabadikan jebretan selfie terbaik. Modul kamera flip-up Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro terdiri dari kamera utama Sony IMX686 64MP dengan FOV 113 derajat, lensa ultrawide Sony IMX363 12MP, dan lensa telepoto 8MP dengan zoom optik 3x dan dukungan zoom digital 12x. Kamera flip-up menawarkan fitur fotografi seperti LED Flash ganda, perekaman video slow motion 120fps, dan perekaman video hingga 8K pada 30fps. Satu-satunya perbedaan mencolok antara kamera kedua ponsel adalah kamera utama Zenfone 7 dipasangkan dengan OIS 4 sumbu, Sedangkan lensa utama serta lensa telepoto Zenfone 7 sama-sama dilengkapi dengan OIS 4 sumbu. Kamera flip-up seri Zenfone 7 memiliki casing logam cair dan didukung oleh modul motor baru untuk ketahanan bobot yang lebih baik. Ada sensor sudut yang dapat membuat flip-up tetap pada sudut yang telah ditentukan saat mengambil foto. Snapdragon 865 menjadi andalan di dapur pacu Zenfone 7 dan hadir dalam parian RAM LPDDR5 6GB atau 8GB, dengan penyimpanan internal 128GB UFS 3.1. Di sisi lain, Zenfone 7 Pro ditenagai oleh Snapdragon 865 Plus dan RAM LPDDR5 8GB dengan penyimpanan internal 256GB UFS 3.1. Untuk penyimpanan tambahan, kedua ponsel dilengkapi dengan slot kartu microSD. Seri Zenfone 7 sudah menjalankan sistem operasi Android 10 dengan antarmuka ZenUI 7. Kedua ponsel ini didukung oleh baterai 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian daya cepat 30W Hyper Charge dan 27W Quick Charge 4.0 dari Qualcomm. Ponsel ini juga mendukung pengisian daya USB 18W. Ponsel ini menawarkan beberapa fitur umum seperti speaker stereo, 3 mikrofon, sensor sidik jari menghadap ke samping, pengenalan wajah, dukungan SIM ganda, jaringan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS frekuensi ganda, NFC dan USB-C. Rangkat ini tidak mendukung jack audio 3.5mm. Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro hadir dalam dua warna, seperti Aurora Black dan Pastel White. Padahal RAM 6GB dan 8GB dari Zenfone 7 dibanderol dengan harga Rp 11 jutaan dan Rp 12 jutaan. Sementara Zenfone 7 Pro dibanderol dengan harga Rp 14 jutaan. Penjualan seri Zenfone 7 dimulai pada 26 Agustus kemarin di Taiwan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.